Pendekar macu keranjang, jilid 67. Tar-tar-tar tanda seru kembali cambuk sembilan ekor itu meledak-ledak dan menari-nari. Hek hiat KWI sudah mengenal ilmu cambuk istrinya ini, maka begitu ujung-ujung cambuk menyambar, dia tidak mengelak, bahkan langsung menerjang ke depan. Hei Hei menyerang dari samping dengan kedua tangannya gencar memukul, akan tetapi pukulan-pukulan ini tidak mengenai tubuh lawan bahkan hawa pukulannya menangkis sedikitnya enam batang ujung cambuk yang seperti ditiup ke samping. Dan Hek Hiat KWI sudah dapat menangkap yang tiga ujung lainnya, kemudian dengan sebelah tangan berhasil pula menangkap enam ujung yang menyeleweng oleh hawa pukulan Hei Hei tadi. Nenek itu terkejut. Tak disangkanya bahwa bekas suaminya kini sedemikian lihainya sehingga cambuknya yang sembilan ekor itu telah dapat ditangkap oleh kedua tangan sehingga cambuk itu tidak berdaya lagi. Ia melihat betapa kepala bekas suaminya itu demikian dekat, tak terlindung karena kedua tangan suaminya mencengkeram sembilan ujung cambuk. Melihat ini, sejenak ia lupa diri, lupa bahwa ia harus selalu mengancam KWI HAU dengan cengkeraman tangan kiri pada tengkuk. Tangan kirinya melepaskan tengkuk KWI HAU dan menyambar ke arah kepala bekas suaminya. Sejak tengkuknya dicengkeram nenek itu, tak pernah sedetik pun KWI HAU lengah. Ia selalu menanti datangnya kesempatan untuk membebaskan dirinya. Oleh karena itu, begitu merasa bahwa cengkeraman tangan nenek itu meninggalkan tengkuknya, ia mengeluarkan lengkingan panjang dan sambil mengerahkan tenaganya, tubuhnya diguncang dan ia pun meloncat ke samping. Tentu saja tubuh nenek yang hanya nongkrong di atas punggungnya tanpa daya, tanpa adanya kekuatan untuk melekat, dengan mudah terlepas. Pada saat yang sama, Heihei sudah membuat gerakan membalik dan melihat tangan kiri nenek itu menghantam ke arah kepala Hek Hiat KWI, dia pun cepat menangkis dan tangan yang lain menotok. Maka robohlah tubuh nenek itu dengan mengeluarkan jeritan marah. Tubuh itu kini terpelanting dan tak mampu bergerak lagi, di atas tanah. Hanya sepasang matanya yang tajam itu saja yang masih melotot dengan penuh kebencian. Heihei, mari kita hajar suaminya yang tadi hampir mencelakaimu kata Kui Hang siap untuk menyerang Hek Hiat KWI Lawukin. Tahan dulu, Kui Hang kata Heihei. Dia tidak pernah mau mencelakaiku. Tadi kami hanya bermain sandiwara untuk mengelabuai nenek ini. Aku pura-pura terdesak agar QBW Eto'li maju, dan siasat kami berhasil baik. Oh Kui Hang terkejut dan merasa malu sendiri. Kalau begitu, biar ku bunuh saja nenek iblis ini Nona, jangan Hek Hiat KWI Lawukin berseru sambil meloncat ke depan, melindungi tubuh istrinya. Kalau ia sudah melakukan kesalahan terhadap Nona, biarlah aku sebagai suaminya yang mintakan ampun. Berkata demikian, kakek itu tanpa segan-segan lalu menjurah berkali-kali kepada Kui Hang sebagai penghormatan sehingga gadis itu menjadi kikuk dan menyingkir. Kui Hang tidak sepatutnya kita membunuhnya. Biarpun ia telah berbuat jahat terhadap kita, menyandramu dan memaksa kita membantunya, akan tetapi bagaimanapun juga, Ia telah menyelamatkan kita dari pohon itu, Hei Hei lalu menceritakan apa yang mereka alami sampai dapat bertemu dengan Nenek Yubwe Tokli di Guha Tebing yang amat curam itu. Mendengar kisah yang diceritakan Hei Hei, kakek itu merasa kagum bukan main. Jiwi, kalian berdua, masih muda, akan tetapi telah memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Ingin aku bicara lebih banyak mengenai riwayat Jiwi dan bicara tentang para pendekar, akan tetapi lebih dulu aku harus mencoba untuk mengobati kedua kaki istriku ini dan juga berusaha mengobati batinnya yang rusak oleh dendam dan derita. Akan tetapi sedikitnya ingin aku mengetahui siapa Guru Jiwi. Nona ini putri ketua Chin Ling Pai, kiranya mudah diduga bahwa ilmu silatnya tentulah dari Chin Ling Pai yang sudah terkenal. Akan tetapi kalau boleh aku bertanya, siapakah Guru Tai Hiap, pendekar besar, yang perkasa sebetulnya jarang sekali Hei Hei menyebut nama guru-gurunya, maka menghadapi pertanyaan ini, dia menjadi ragu-ragu. Melihat keraguan pemuda itu, Hei 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 Kwei cepat berkata, biarlah kita bicara kelak saja, akan tetapi aku mohon sukalah Jiwi menjadi tamuku dan makan bersamaku, agar aku mendapat kesempatan mengenal Jiwi lebih baik dan untuk menunjukkan hormat dan terima kasihku, terima kasih. Untuk apa Lo Chiampuo harus berterima kasih kepada kami tanya Kui Hang yang telah mendapatkan kembali kelincahannya. Semenjak ia dan Hei Hei terjatuh ke dalam jurang, gadis ini mengalami peristiwa yang menegangkan, selalu terancam maut dan baru sekarang ia merasa memperoleh kembali kebebasannya. Benar, Lo Chiampuo tidak berhutang budi apapun kepada kami, sebaliknya Lo Chiampuo telah membantu sehingga Kui Hang dapat terlepas dari cengkeraman QBWE Tokli. Kami yang sepatutnya berterima kasih, sambung Hei Hei. Akan tetapi kakek itu menggeleng kepala dengan pasti. Kalian orang-orang muda yang gagah perkasa telah menolong istriku keluar dari tempat terasing dan telah berhasil mempertemukan kami suami istri, dan tanpa bantuan Jiwi kiranya tidak mudah bagiku untuk menundukannya. Mari, sobat-sobat muda yang baik, silakan masuk ke dalam guha dan aku mempunyai semua bahan masakan untuk dapat kita masak dan makan bersama. Kakek itu lalu memondong tubuh istrinya yang masih lemas oleh totokan Hei Hei, dan setelah saling pandang, dua orang muda itu mengikutinya dari belakang. Tanpa mengeluarkan kata, dalam batin Hei Hei dan Kui Hang terdapat keinginan yang sama, tertarik oleh penawaran kakek itu, ialah ingin mengisi perut mereka yang kini terasa lapar bukan main. Guha itu lebar dan dalam, juga bersih. Seperti ruangan dalam rumah saja, ada kamarnya. Sobat-sobat muda, di sudut sana terdapat sayur-sayur, daging kering, beras, buah-buahan boleh kalian pilih untuk dimasak. Aku harus lebih dulu memberi pengobatan pertama kepada istriku. Nah, silakan dan harap jangan sungkan. Nanti setelah aku mengobati istriku, kita makan sambil bicara dengan leluasa, Hei 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 membawa istrinya ke dalam kamarnya di bagian paling dalam dari guha itu. Setelah kakek itu membawa istrinya ke dalam kamar guha, Kui Hang dan Hei Hei saling pandang dan Hei Hei tersenyum nakal sambil menuding ke arah sudut dan menepuk perutnya. Melihat sikap ini, Kui Hang menjadi geli dan tersenyum pula, bahkan menutup mulut agar suara tawanya jangan sampai terlepas. Keduanya lalu berindap ke sudut tadi dan dapat dibayangkan betapa girang hati mereka menemukan barang-barang yang amat dibutuhkan mereka saat itu. Daging dendeng kering asin dan manis, terbuat dari daging yang segar. Sayur-sayuran yang juga masih segar, bermacam-macam, ada pula lobak dan sawi kegemaran Kui Hang, juga terdapat buah-buahan yang manis segar itu. Di situ terdapat pula gandum, beras dan bumbu-bumbu masak yang serba lengkap. Hei Hei, makan besar kita sekali ini Hei Hei berbisik. Kita masak di luar guha saja, kita harus masak yang cukup banyak untuk kakek itu dan istrinya, bisik pula Kui Hang. Hei Hei merasa setuju dan mereka lalu mengangkut bahan-bahan masakan ke luar guha di mana terdapat batu-batu yang telah disusun sedemikian rupa untuk menjadi tempat perapian. Agaknya Hei Hiat Kui juga kadang-kadang masak di luar guha. Hei Hei lalu mencari kayu bakar, Kui Hang memotong daging dan sayur, menanak nasi dan mulutnya tiada hentinya mengunyah buah segar. Banyak buah apel di situ, juga jeruk yang manis. Tak lama kemudian, setelah kedua orang muda itu sibuk memasak beberapa macam masakan dan siap untuk mempersilahkan cuan dan nyonya rumah untuk makan, tiba-tiba mereka mendengar jerit melengking dari dalam guha. Dua orang muda itu terkejut bukan main dan bagaikan terbang saja, keduanya lari ke dalam guha dan langsung menghampiri kamar guha yang daun pintunya tertutup. Tanpa ragu lagi Hei Hei mendorong daun pintu itu sehingga terbuka dan penglihatan di dalam kamar membuat mereka berdua terbelalak. Kakek Hei Hiat Kui duduk bersila, seperti tidak percaya menunduk dan memandang ke arah dadanya yang terluka parah. Bajunya robek dan darah merah membasahi seluruh dada, bahkan bercucuran keluar. Adapun nenek itu, dalam keadaan telanjang bulat dan rebah miring, mukanya menyeringai seperti iblis dan kini nenek itu tertawa, seperti suara tawa yang muncul dari balik kubur. Hai 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 hei hei hei. Jahanam lawukin, mampuslah hengka sekarang, mampuslah di tanganku, haha, kita berjumpa lagi dengan diabi neraka, augah dan tubuh itu terkulai tewas. Kim Siung kakek itu mengeluh, seperti orang meratap. Locian pual, apa yang telah terjadi hei hei berseru dan menghampiri, diikuti Kui Hong. Mereka bersiap siaga. Kim Siu, ah, taku sangka, ketika aku sedang mengobatinya dengan pengorahan, Sin Kang mencoba mengusir hawa dari pukulan beracun yang melumpuhkan kakinya, ia siuman dan tiba-tiba saja ia menyerangku dengan pukulan tangannya. tangannya seperti sebatang golok menusuk dadaku, akan tetapi, Sin Kang dari kedua tanganku tanpa terkendali lagi juga menyusup liar ke tubuhnya dan ia, ia terluka parah dan tewas dan, dan, tenanglah, Locian pual, biar ku periksa lukamu, kata hei hei yang cepat menghampiri kakek itu dan merobek bajunya. Kui Hong memandang ngeri. Dada itu seperti dibacok golok, robek dan parah. Lihat, kakek itu terengah, Lihat, darahku merah. Tidak hitam lagi, tanda bahwa aku, aku telah bersih, kakek itu tertawa bergelak, kemudian terkulai dan ketika hei hei memeriksanya, dia pun sudah tewas seperti istrinya. Hei hei menarik napas panjang. Memang luka didada oleh pukulan QBW Eto'li itu hebat, lebih parah daripada kalau nenek itu mempergunakan sebatang golok besar. Gila, sungguh gila, hei hei memandang gadis itu, akan tetapi dia diam saja walaupun dia merasa heran mengapa Kui Hong berkata demikian. Mari kita keluar dari sini, ajaknya. Kui Hong dan hei hei keluar dari dalam kamar maut itu, dan hei hei mengangkat daun pintu yang tadi roboh oleh dorongannya, memasangnya kembali. Aku akan mengganjalnya dengan batu besar agar tidak mudah dibuka orang. Hem, mengapa kau lakukan itu? Tanya Kui Hong. Kita biarkan saja mereka di dalam kamar guha, karena tempat itu merupakan kuburan yang cukup baik. Mereka takkan diganggu binatang buas, Kui Hong membantu hei hei mendorong masuk guha itu sebuah batu besar, dan batu itu mereka dorong sampai menutupi pintu kamar dengan rapat. Tak seekor pun binatang buas akan dapat memasuki kamar itu dan mengganggu dua sosok mayat di dalamnya. Kemudian mereka keluar. Mari kita makan dulu sebelum pergi, kata pula hei hei. Peristiwa yang terjadi dalam kamar guha itu amat mengerikan dan mengesankan sehingga dua orang muda yang biasanya berwatak gembira itu kini seperti kehilangan kegembiraan mereka. Bahkan Kui Hong kehilangan nafsu makannya. Tadinya ia tidak mau makan karena biarpun perutnya amat lapar namun lenyap sama sekali nafsu makannya, akan tetapi hei hei membujuknya dan akhirnya mau juga darah itu makan sedikit nasi dengan sayur. Ia lebih banyak makan buah untuk mengisi perut yang kosong. Setelah makan hei hei dan Kui Hong mengembalikan semua alat masak ke dalam guha dan membersihkan tempat itu. Kemudian sebelum pergi, hei hei mengajak gadis itu berdiri di depan pintu kamar guha yang sudah tertutup batu besar. Lociampua laukin, kami berterima kasih atas semua kebaikanmu. Kami hendak pergi dari sini dan semoga Lociampua memperoleh kedamaian dan ketenteraman bersama istri Lociampua, Kui Hong niam saja, hanya mendengarkan ucapan hei hei yang seperti berdoa itu. Mereka lalu keluar dari dalam guha, menuruni bukit itu tanpa banyak bicara, namun rasa kelegaan menyusup ke dalam hati setelah mereka meninggalkan tempat yang mengerikan itu setelah mereka tiba di kaki bukit, tiba-tiba Kui Hong menghentikan langkahnya dan menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis. Tentu saja hei hei terkejut bukan main. Sejenak di ahahnya, dapat memandang dengan matu dilebarkan. Dia kaget dan heran. Semenjak bertemu dengan Kui Hong, berebutan bangkai kijang, sampai sama-sama menghadapi cengkeraman maut, dia mengenal Kui Hong sebagai seorang gadis yang tinggi ilmunya, gagah berani, tabah, dan galak di samping riang jenaka dan terbuka. Maka, melihat betapa gadis itu kini tiba-tiba saja menangis sambil menutupi mukanya, tentu saja dia merasa heran sekali. Kui Hong mengapa engkau menangis akhirnya hei hei bertanya lembut setelah dia pun duduk di depan gadis itu. Tempat itu sunyi dan angin senja sembilir dari barat. Dia baru berani bertanya setelah tangis Kui Hong meredah. Dia tidak tahu bahwa tangis gadis itu merupakan pelampiasan dari semua ketegangan yang menumpuk di dalam batin Kui Hong semenjak mereka terjatuh ke dalam jurang. Gadis ini seorang pendekar wanita yang tabah, namun selama hidupnya belum pernah mengalami hal-hal hebat secara beruntun seperti yang dialaminya bersama hei hei itu. Kengerian, ketakutan yang ditekan, kemarahan dan kebencian yang ditahan ketika ia merasa amat terhina oleh nenek iblis dan ketidakberdayaan ketika disandra, semua itu kini terurai dan mengalir melalui air matanya. Mendengar pertanyaan hei hei, Kui Hong mengusap sisa air matanya. Kemudian ia menurunkan kedua tangannya, mengangkat muka memandang kepada hei hei dan pemuda itu hampir terlonjak kaget. Sepasang mati itu, walau masih kemerahan dan agak membengkak oleh tangis, memandang dengan sinar yang bening mengandung kegembiraan, bibirnya tersenyum dan wajah itu berseri. Saking herannya, pemuda ini hanya memandang dengan mulut ternganga dan matah, terbelalak, tak pernah berkedip menatap wajah gadis yang tersenyum manis itu. Ihaha, hei hei, kenapa engkau menjadi bengong seperti arca seorang yang tolol dan kuih ini tertawa, ketawanya lepas bebas dan tidak malu-malu seperti para gadis pada umumnya. Loh, bagaimana pula ini kata hei hei yang sudah dapat menguasai diri yang tadi dicekam keheranan. Sekarang engkau tertawa gembira dengan mati yang masih merah oleh bekas tangis. Engkau tadi menangis tanpa sebab lalu kini tertawa geli. Siapa orangnya yang tidak menjadi bengong keheranan melihatulahmu, kuihang gadis itu tersenyum geli, lalu menjeleng kepala. Entah, hei hei, aku sendiri pun tidak mengerti. Ketika tadi aku teringat akan semua peristiwa yang terjadi semenjak kita terjatuh ke dalam jurang itu, mendadak saja aku ingin menangis sepuas hatiku. Kemudian setelah tangisku berhenti, aku merasa demikian lega dan ringan hatiku sehingga aku ingin tertawa, bernyanyi dan bersorak kini mengercilah hei hei dan dia pun mengangguk-angguk. Ah, engkau seorang yang beruntung, kuihang, beruntung. Apa maksudmu orang yang dapat melepaskan semua perasaan dalam batinnya melalui tawa dan tangis secara langsung seperti engkau, adalah orang yang beruntung. Tidak seperti mereka yang menyimpan semua perasaan dalam batin, tidak mampu melampiaskannya keluar sehingga tumpukan perasaan itu akan mendatangkan bermacam penyakit dan melemahkan badan. Semua pengalaman yang bertumpuk di dalam hatimu sejak kita terjatuh ke dalam jurang, tadi dapat mengalir keluar melalui tangismu karena engkau sudah terbebas dari semua itu. Kemudian setelah semua himpitan perasaan itu mengalir keluar, tentu saja perasaanmu menjadi lega dan gembira sehingga engkau memperoleh kembali watakmu yang asli, yaitu gembira dan lincah jenaka, juga galak, sepasang mati itu melotot dan sepasang alis yang kecil hitam dengan bentuk indah melengkung itu bekerut. Aku? Kau berani mengatakan aku galak hehehe tertawa. Nah, nah, baru dikatakan galak saja sudah marah. Apalagi sikap itu kalau bukan galak. Sudahlah, aku hanya main-main, kau maafkan aku, nona manis, akan tetapi Kui Hang sudah melupakan lagi hal itu dan kemarahannya sudah lenyap. Ia nampak termenung karena ia teringat akan peristiwa mengerikan yang terjadi di dalam kamar Guha itu dan seperti orang mimpi saja mulutnya berkalirih, gila, sungguh gila hehehe teringat dan dia menatap wajah gadis itu. Ah, sudah dua kali engkau mengatakan itu, Kui Hang dua kali gadis ini pun bertanya heran. Ia, ketika kita hendak meninggalkan Guha, di depan kamar Guha itu engkau pun mengatakan demikian, dan sekarang engkau mengulanginya. Apa dan siapa yang kau katakan gila itu mereka, kakek dan nenek itu? Mereka menjadi gila karena cinta, kata Kui Hang, termenung dan memandang ke angkasa yang merah oleh sinar matahari senja. Hehehe tersenyum memandang wajah yang manis itu. Manis sekali putri ketua Chin Ling Pai ini, pikirnya, mengamati dan memperhatikan bagian muka itu satu demi satu. Mulut itu manis sekali biarpun ada tarikan keras pada kedua ujungnya. Dan hidung itu, lucu sekali. Kecil mancung dan ujungnya seperti dapat bergerak-gerak, kelucuan yang menghapus kekerasan pada ujung kedua bibirnya. Gila karena cinta. Wah, agaknya engkau ahli dalam soal cinta sehingga tahu bahwa mereka menjadi gila karena cinta, pancin hehehe. Metu itu, biar agak kemerahan oleh bekas tangis dan agak memengkak, harus diakui amat indah, bening kalau mengerling tajam seperti gunting. Juga dengan bulu matu yang lengkung dan lempik panjang, dengan hiasan sepasang alis yang kecil hitam dengan bentuk indah pula. Seraut wajah yang amat manis, dengan dagu meruncing dan muka yang bulat telur. Daun pelingannya pun menarik, sedang dan di depannya terhias rambut halus melingkar, juga didahingat terhiasinom atau anak rambut yang halus dan kacau namun menarik sekali. Biarpun bukan ahli dalam soal cinta, mudah diketahui bahwa mereka itu menjadi gila karena cinta. Kakek itu menjadi gila karena cintanya kepada nenek iblis itu. Sudah tahu bahwa nenek itu demikian jahatnya, namun karena cinta, dia masih bersusah payah mau mengobati nenek itu, sehingga akibatnya dia terbunuh oleh nenek yang jahat itu. Bukankah itu suatu kegilaan namanya? Kegilaan yang membuat dia kehilangan kewaspadaan, padahal kakek itu berilmu tinggi, tidak semestinya dia demikian mudah diperdaya oleh QBWE Tokli. Hei Hei mendengarkan tanpa menanggalkan senyum dari bibirnya, matanya mengamati wajah itu dengan penuh perhatian dan kekaguman. Menurut pendapatku, cinta kasih kakek itu terhadap istrinya amat murni dan suci. Biarpun istrinya telah melakukan penyelewengan dengan laki-laki lain, bahkan istrinya itu bersama kekasihnya berusaha membunuhnya kemudian meninggalkannya sampai puluhan tahun, kemudian istrinya muncul lagi dan hendak membunuhnya, tetap saja dia tidak membenci istrinya. Bahkan dia berusaha mengobati istrinya dan mencegah ketika engkau hendak membunuh nenek itu. Nah, itulah cinta kasih yang suci murni dan kiranya di dunia ini sukar dicari seorang pria yang dapat mencinta seperti itu terhadap seorang wanita, itu sebabnya ku katakan gila. Dia menjadi gila oleh cintanya. Cinta semacam itu tidak umum, tidak lumrah, tidak wajar. Cinta seperti itu hanya patut dimiliki seorang ibu atau ayah terhadap anak mereka, bukan seorang suami terhadap istrinya. Dan nenek itu pun sudah gila karena cintanya kepada kekasihnya. Kekasihnya itu telah dibelanya, bahkan diajak membunuh suaminya, akan tetapi kekasihnya kalah oleh hak hiat KWI dan terluka. Nenek itu membelanya dan membawanya pergi ke guha, merawatnya. Akan tetapi kekasihnya itu memukul dan melumpuhkan kedua kakinya karena tidak ingin ditinggalkan. Dan nenek itu masih tetap saja mencintanya, bahkan ingin membalaskan kematiannya kepada hak hiat KWI. Apalagi namanya itu kalau tidak dilawah. Kalau menurut aku, cinta nenek itu terhadap kekasihnya adalah cinta berahi, cinta nafsu belaka. Mungkin pria yang menjadi kekasihnya itu amat tampan, amat menyenangkan hatinya sehingga ketika ia kehilangan kekasihnya itu, ia merasa kecewa dan berduka, dan dendam kepada suaminya yang membuat kekasihnya itu tewas. Itulah, bukankah gila keduanya itu? Cinta antara suami istri, antara pria dan wanita, tidak semestinya begitu kata pula KWI hang penuh semangat dan dengan macu berapi-api karena ia teringat akan hubungan antara ayah dan ibunya sendiri. Senyum di mulut hei hei melebar. Bukan men, pikirnya. Kalau yang bicara tentang cinta itu seorang wanita seperti Ji Sandi misalnya, hamba nafsu berahi yang sudah penuh dengan pengalaman, atau setidaknya Kok Hwi Lian, yang sudah dua kali menikah dan gagal, tidak akan aneh terdengarnya. Akan tetapi keluar dari mulut gadis ini, yang agaknya baru saja melewati masa remaja, paling banyak 18 tahun usianya, sungguh terdengar lucu dan ganjil. Kwi hang, engkau hebat. Kalau menurut pendapatmu, semestinya bagaimanakah cinta antara pria dan wanita itu hei hei menyembunyikan senyumnya karena dia khawatir kalau gadis itu menjadi marah. Pandang macu Kwi hang menyambar dan sejenak gadis itu mengamatinya penuh selidik. Kemudian, dengan lagak seorang guru besar memberi kuliah kepada para mahasiswanya, ia berkata, cinta kasih antara pria dan wanita adalah cinta kasih yang khas, tentu saja mengandung berahi karena mereka menjadi dekat oleh nafsu yang amat diperlukan untuk perkembang biakan manusia. Bayangkan saja kalau cinta antara suami-isteri itu seperti cinta antara sahabat atau saudara atau orang tua kepada anaknya, tanpa berahi. Tentu takkan terbentuk keluarga dan keturunan. Setelah mengandung nafsu berahi, juga mengandung rasa persahabatan, saling menerima dan memberi, saling terikat dan saling memiliki maka terdapat pula cemburu, terdapat pula pengorbanan. Akan tetapi semua itu dalam batas tertentu sehingga ada keseimbangan antara semua perasaan itu. Jadi bukan sekedar berahi semata, atau persahabatan semata, atau pengorbanan semata, melainkan persatuan yang seimbang dari kesemuanya itu. Nah, barulah kehidupan suami-isteri dapat berjalan dengan lancar dan kesetiaan pun dapat mereka pertahankan, Hei hei terbelalat. Bagaimana mungkin gadis yang kelihatan masih hijau ini dapat bicara demikian panjang lebar dan pasti tentang cinta antara suami-isteri? Dia bertepuk tangan memuji. Hebat, engkau hebat, Nona. Engkau ternyata seorang guru besar soal cinta-mencinta. Tentu sudah banyak pengalaman dalam bidang itu tiba-tiba Kui Hang meloncat berdiri dan bertolak pinggang. Keparat, hayo bangkit dan kita selesaikan penghinaan ini dengan perkelahian tentu saja. Hei hei terkejut dan tidak mau bangkit berdiri. Aduh Tobat, ada apa lagi, Nona Manis? Apa kesalahan hamba sekali ini masih bertanya lagi dan pura-pura tidak tahu ya? Jelas engkau menghinaku, mengatakan bahwa Akelu sudah banyak pengalaman dalam bidang cinta. Apa kau kira aku ini petualang cinta? Aduh, ampunkan hamba ini, yang mulia hei hei masih berkelakar, akan tetapi benar-benar dia bersoja, menghormat dengan kedua tangan di kepala depan dada, sambil membungkuk berkali-kali. Aku tidak bermaksud menghina, hanya saja, bagaimana engkau tidak banyak pengalaman kalau pandai menguraikan soal cinta demikian jelas dan terperinci? Dari mana engkau memperoleh pengetahuan yang demikian luas tentang cinta? Oh, orang bisa saja memperoleh pengetahuan dengan belajar akan tetapi, bagaimana mungkin mengetahui tentang cinta hanya dengan belajar, tanpa mengalaminya sendiri? Hei hei, engkau ini memang tolol ataukah pura-pura tolol untuk mempermainkan aku mentak kuihong? Tentu saja orang dapat memperoleh pengetahuan apa saja dengan belajar, tanpa harus mengalaminya sendiri. Kalau engkau mempelajari kehidupan seekor monyet, anjing atau babi, apakah engkau juga harus lebih dulu mengalami menjadi monyet, anjing atau babi? Hei hei tertawa bergelak. Hahaha, kuihong. Kalau engkau ingin memaki aku, makilah secara langsung saja, mengapa pula harus pakai berputar-putar segala memang aku ingin memakimu. Engkau memualkan perutku sudah dua kali engkau mengatakan kalimat itu. Mengapa, kuihong? Mengapa perutmu menjadi mual karena aku habis engkau ini suka main-main, berpura-pura tolol. Pura-pura tidak tahu tentang cinta, padahal engkau ini seorang laki-laki perayu besar, dan aku yakin engkau tentu laki-laki hidung belang, metuk keranjang dan kurang ajar. Dan ibuku selalu memperingatkan aku agar berhati-hati terhadap laki-laki perayu wah-wah, banyaknya tuduhan itu. Kau bilang aku hidung belang, dia mengelus hidungnya yang mancung dan sama sekali tidak belang, akan tetapi aku yakin hidungku tidak pernah belang, dan metuk keranjang. Mataku pun tidak sekeranjang, juga tidak selalu ditujukan keranjang saja. Tentang kurang ajar, mungkin aku kurang ajar karena sejak kecil tidak mengenal ayah ibu. Dan perayu? Wah, kapan aku pernah merayumu? Kuihang-kuihang membanting kaki kanannya, lalu duduk lagi di atas rumput dan mengomel karena merasa kewalahan berdebat. Huh, dasar pokrol bambu. Engkau berkali-kali memujiku, yang cantiklah, yang manislah, yang apalah, Apakah itu bukan merayu namanya? Tidak, aku tidak pernah merayu. Aku hanya jujur dan apa salahnya? Orang bicara jujur dan apa adanya? Apakah aku harus menipu dan berbohong mengatakan bahwa wajahmu yang amat manis itu menjadi amat buruk? Coba lihat saja sendiri. Matamu itu, begitu indah bentuknya, jeli dan tajam, dengan bulu mata lentik dan alis melengkung indah, kerling matamu demikian tajam menyayat wajah kuihang perlahan-lahan berubah kemerahan karena canggung dan malu, akan tetapi ia diam saja, hanya menundukkan mukanya, tidak berani menentang pandang mata pemuda itu. Dan hidungmu itu, sungguh mati, belum pernah hidupku aku melihat hidung seindah itu. Kecil mancung dan ujungnya dapat bergerak-gerak lucu dan menarik sekali. Daun pelingamu seperti gading terukirah liang amat pandai, kulit mukamu begitu halus sampai keleher, putih mulus teranpah cacat kuihang memejamkan matanya dan merasa betapa hatinya seperti dielus-elus, terasa nikmat dan bahagia sekali. Orang tuamu sungguh pandai memilih nama dengan memasukkan hang karena matamu seperti mace burung hang. Dan mulutmu. Ah, tidak mudah melukiskan keindahan mulutmu, kuihang. Heran aku, bagaimana ada sepasang bibir seperti bibirmu, dalam keadaan bagaimanapun tetap indah menarik. Kalau diam begitu anggun dan manis, kalau tersenyum seperti bunga mawar mekar merekah, kalau tertawa seperti sinar matahari siang yang panas, kalau cemberut juga bertambah manis, seperti bulan redup. Dan rambutmu kacau tak tersisir akan tetapi di dalam kekacauan itu terdapat sesuatu yang amat indah dan sempurna, seolah-olah kalau dibereskan malah berkurang keindahannya. Anak rambut di dahimu itu, di lipismu, di lehermu, aduh ai kuihang menggigit bibirnya. Belum pernah selama hidupnya ia merasakan kenikmatan dan kebahagiaan batin seperti itu. Pujian-pujian seperti itu berbeda sama sekali dengan pujian kurang ajar dari beberapa orang pria yang pernah dihajarnya hanya karena mereka memujinya dengan maksud kurang ajar. Akan tetapi pujian hei hei demikian jujur, demikian indah didengar, demikian mengelus hatinya, membuat ia seperti merasa mengantuk dan nyaman sekali. Ia menggigit bibir dan dengan mengeraskan hati ia berseru. Cukup bentakannya itu membuyarkan ayunan yang nikmat tadi dan ia menatap wajah hei hei dengan sepasang netu bersinar, penuh selidik. Akan tetapi ia tidak menemukan kekurang ajaran di dalam pandang mata pemuda itu. Nah, kuihang, demikianlah kira-kira keadaan wajahmu yang kugambarkan secara canggung sekali karena bagaimana mungkin menggambarkan keindahan seperti itu. Aku bukan seorang seniman yang pandai. Kalau saja aku pandai melukis. Apakah itu namanya rayuan? Aku hanya menggambarkan dengan jujur, bukan sembarang memuji, bukan merayu dengan pamrih. Kalau engkau cantik, mana mungkin aku mengatakan buruk? Laki-laki yang menyembunyikan kecantikan wanita, tidak jujur dan menyimpan saja dalam hati agar dianggap sopan, maka dia adalah seorang munafik sejenak keduanya diam dan kuihang merasa senang sekali walaupun ia merasa malu dan canggung, akhirnya ia mengangkat muka dan kedua orang itu beradu pandang. Hei hei, benar-benarkah engkau menganggap aku cantik? Tentu saja. Kalau engkau buruk lalu ku katakan cantik, itu baru merayu namanya. Engkau seorang darah yang gagah perkasa, liai, cantik dan lincah gembira, kuihang, kuihang tidak cemberut kali ini, bahkan tersenyum manis, yakin akan kejujuran pemuda yang dianggapnya istimewa ini. Ia sudah banyak bertemu pria, akan tetapi belum pernah ada yang seperti hei hei, demikian pandai memuji dan menyenangkan hati dengan kata-kata yang indah seperti merayu, namun tidak memiliki pandang macuk kurang ajar atau tidak sopan seperti pandang mata pria lain. Hatinya senang sekali. Dan engkau pun seorang pemuda yang tampan, sederhana namun memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, hei hei, hei hei tertawa girang. Dia bangkit berdiri dan menjura dengan tubuh membungkuk sampai dalam. Terima kasih, nona manis, terima kasih atas pujianmu. Ternyata engkau mudah sekali belajar menjadi manusia yang jujur dia lalu memandang kesekeliling. Akan tetapi senja telah larut dan malam hampir tiba. Tidakkah sebaiknya kita melanjutkan perjalanan mencari dusun agar kita mendapatkan rumah untuk melewakan malam kuihang menjeleng kepalanya? Tidak, malam ini bulan muncul dan tempat ini pun cukup menyenangkan. Aku masih lelah dan biar kita melewakan malam di sini saja. Akan tetapi, kalau engkau ingin mencari rumah penginapan di dusun, silakan pergi dan biarlah aku tinggal di sini sendiri kalimat terakhir mengandung kekerasan. Hahaha, engkau sungguh seperti sebutir batu mulia, kuihanghem. Apa artinya engkau menyamakan aku dengan batu-batu bukan sembarang batu, nona, Melainkan batu mulia seperti intan dan kemala, endah, bernilai tinggi, akan tetapi keras seperti baja. Baiklah, kalau engkau menghendaki bermalam di sini, aku pun suka sekali. Kita dapat bercakap-cakap agar perkenalan antara kita lebih akrab. Yang ku ketahui darimu hanyalah bahwa engkau bernama Chia Kui Hong, puteri ketua Chin Ling Pai. Tentu saja aku ingin mengetahui lebih banyak, engkau harus bercerita lebih dulu, kata Kui Hong sambil menjulurkan kedua kakinya dan duduk bersandar batang pohon yang tumbuh di situ. Tempat itu memang enak sekali, rumpuknya tebal dan bersih, ada pohon yang melindungi mereka dan agaknya tak jauh dari situ terdapat anak sungai karena terdengar suara gemerci air. Baiklah, akan tetapi karena memang tidak ada apa-apanya yang menarik tentang diriku, kau boleh bertanya apa saja dan aku akan menjawab, Hei hei, tadi ketika engkau bertanding melawan Hek Hiat Kui, engkau terdesak dan kemudian ternyata engkau bersiasat dan mengalah untuk menjebak nenek iblis. Andai kata engkau tidak mengalah, apakah engkau akan dapat mengalahkan Hek Hiat Kui Ilociampu itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, ilmu silatnya aneh dan matang, tenaga saktinya juga amat kuat. Akan tetapi, aku yakin akan mampu mengatasinya kalau kami bertanding dengan sungguh-sungguh, jawab Hei hei sejujurnya. Gadis itu mengangguk-angguk tanpa melepaskan tatapan matanya kepada wajah pemuda itu dengan sinar matu kagum. Aku pun menduga demikian Hei hei, engkau begini lihai ilmu silatmu, jauh lebih tinggi daripada kepandaianku, bahkan engkau pandai ilmu sihir, dan engkau mengaku masih sete dari To'ako, kakak besar, Ciasan, eh. Engkau menyebut To'ako kepada Suheng Ciasan. Apa hubunganmu?